Hia pemirsa pada tahun 2024 ini, partai politik kembali mendapat dana hibah parpol. Di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, terdapat 10 partai politik menerima dana hibah. Meski demikian, dari 10 parpol tersebut, untuk penerimaan dana parpol berbeda-beda, sesuai dari perolehan suara yang diterima dari setiap parpol tersebut. Sebanyak 10 partai politik yang ada di Kabupaten Tanjung Barat di tahun 2024 ini, kembali menerima dana hibah parpol. Hia pada dana hibah yang diterima sendiri, sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada setiap parpol. Sehingga dari 10 parpol tersebut, dana hibah parpol yang diterima bervariasi atau berbeda. Kabupaten Pina Politik Kesbang Pol Tanjung Barat, M. Taufik, mengatakan, nantinya dana parpol akan ditransfer melalui rekening partai politik itu sendiri. Angkaran yang telah diterima ini diharuskan jelas peruntuhan yang digunakan. Dana hibah parpol tersebut digunakan untuk kegiatan parpol, salah satunya pendidikan partai politik, serta untuk mempindah kader partai politik. Bantuan dana hibah partai politik di tahun 2024, kita percayakan dana bertahap, ada dua tahap. Tahap pertama yaitu di periode 2019-2024, itu dengan masa baktinya berakhirnya ketika pelantikan terpilih anggota DPRD terbaru, yaitu di bulan Agustus 2024. Tepat pertama, dengan jumlah, dengan anggaran yang disayarkan 8 bulan, 8 bulan, yaitu ada 11 partai politik, ada 11 partai politik, dengan jumlah dana digelontorkan, yaitu 1.187.271.220 rupiah. Dana hibah partai politik yang menerima bantuan dana tersebut, dikhususkan penggunaannya pendidikan politik, sesuai dengan Permendagri nomor 36 tahun 2018. Lebih lanjut, Taufik berharap kepada 10 partai politik yang menerima dana hibah. Nantinya parpol turut memberi laporan pertanggung jawaban dana hibah parpol tersebut kepada Kespangpok. Surya Kurgiawan, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih.